musik 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 oke, ada pertanyaan buat dua ibu-ibu ini sekarang setuju atau gak setuju, bahwa jadi artis di Indonesia itu susah susah dalam artis susah jadi artis atau kalau jadi artis jadi pesongan di Indonesia itu susah karena banyak sekali perhatian orang, komentar apa segala banyak, setuju gak? ehh emi twin emi twin gemini banget gimana bu, kalau aku gak susah karena pada dasarnya aku gak terlalu peduli sama omongan orang biasa aja i am what i am ya kalau aku sebenarnya kalau mau dibikin susah ya susah kalau kita baper itu kalau kita tahu diri kita siapa dan ya saya kan dari di tahun 90 dari kecil ya kan kalian belum lahir juga saya sudah ada jadi ya saya tenang udah biasa aja ini bikin gampang ya gampang setuju gak setuju kalau kita perlu diet sosial media itu setuju kapan-kapan pernah melakukan diet sosial media? pas lagi hamil banyak diet soal sosial media karena banyak pusing soalnya banyak informasi soal jaman sekarang tuh informasi soal parenting itu ada berbagai tipe cara berbagai cara jadi aku jadi pusing akhirnya aku diep itu ngefek banget ngefek emang jadi lebih rasional gak bingung gitu ya jadi lebih berpikir ke aku dulu nih aku maunya apa yang cocok buat aku apa nah jadi gitu dulu kan kalau kita kalau ibu kapan? gak ada waktu tertentu sih cuma kadang-kadang kalau i feel too much di sosial media satu dua tiga hari gitu kayaknya ah gila kok gue sampe gak sempet baca buku ya gitu kayaknya bisa bisa satu hari dua hari tiga hari atau terlalu i'm sorry to say terlalu muak dengan berita yang ada di twitter aduh sambo 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 gitu itu kayak gue harus gue gak buka dulu deh tiga hari kita lihat dunia yang lain gitu ya ini kayak banyak garbage yang banyak sampah yang akhirnya kok aku jadi kesel gitu yang akan mempengaruhi pesifis aku jadi gak sehat juga kebanyakan informasi itu gak bagus trafiknya jadi terlalu banyak di otak kita oke dan informasinya gak baik nah jadi intinya adalah setiap orang itu punya proses hidupnya masing-masing kadang-kadang yang menjadi susah ketika kita untuk fokus kepada diri dan kepada sangat pencipta itu adalah karena sekarang dunia itu semakin dekat kepada kita gitu ya dunia komentar orang itu yang membuat kita distract kadang-kadang lupa lihat kehidupan orang lupa bahwa dan lebih banyak mudaratnya ya iya lupa bahwa kalau kita mau minta minta sama yang di atas termasuk kegalauan kita pun itu yang bisa membantu meringankan banget menghapuskannya bahkan itu adalah yang di atas iya kegalauan gak selesai kalau cuma ditulis di di media sosial di instagram itu bisa nama panjang urusan semangat iban itu terlalu banyak itu bisa terima kasih terima kasih man